yes thank you thank you thank you welcome back to kelas invest selamat datang kembali di channel tentang investasi ya kali ini kita tetap membahas tentang cryptocurrency yang lagi high and sekarang market masih cenderung masih merah ya teman-temannya selama tujuh hari rata-rata masih merah teman-teman nggak apa-apa ini kesempatan teman-teman yang mempunyai cash lebih untuk menyerok ya teman-teman untuk mengakumulasi kembali koin-koin yang mungkin teman-teman miliki teman-teman ya jadi apakah ini kecenderungan akan beris saya belum bisa memastikan tapi teman-teman koreksi adalah pacar dan kita harus terbiasa dan biasanya akan koreksi teman-teman untuk melanjutkan ke atas setelahnya ya kateas berikutnya teman-teman and anyway sekarang kita langsung aja sambil apa namanya menikmati buka ya teman-teman ya untuk melakukan mungkin akumulasi lagi serok dibawah atau melakukan pembelian jadi disclaimer on ya teman-teman ya do your own research keep hold keep invest keep chuan teman-teman langsung aja kita langsung ke Tron yes Tron Tron secara daily kalau kita lihat secara MA 50 masih terjaga di atas MA 50 ya teman-teman bergerakannya namun disini kita simple aja teman-teman kalau kita lihat disini kalau kita dukung MA 20 memang sudah agak melengkung namun saya harap ini bisa melakukan pantulan di atas MA 50 teman-teman ya jadi kalau kita lihat di sini kita bisa gambarkan eh ini membentuk sebuah bulis hidden divergen akannya membentuk ya teman-teman akan membentuk kenapa saya bilang akan membentuk karena disini sudah ada persilangan teman-teman ya ini antara lo dengan lo disini sudah membentuk persilangan semoga persilangan dilanjutkan untuk melanjutkan di era dua persilator stokatik di atas 20 ya teman-teman ya sehingga terbentuk sempurna jadi antara lo sini dengan lo sini itu semoga membentuk sebuah hidden divergen yang merupakan kecenderungan untuk melakukan reversal teman-teman ya di area sini ya teman-teman ya area sini ya ini area-area support kuatnya saya kira ya area support kuat semoga bisa reversal ya teman-teman ya saya tekankan sekali lagi semoga ini reversal teman-teman ke area 0,12 USD dulu teman-teman ya untuk targetnya Oke itu adalah nah area akumulasi yang sini akumulasi kuat yang untuk tron ya semoga teman-teman yang mau akumulasi bisa akumulasi disini teman-teman karena ini ada kecurungan untuk hidden divergen ya bullish hidden divergen ya dari low 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 stokastiknya juga untuk melanjutkan ke arah 0,12 dolar teman-teman Oke teman-teman itu untuk trans dan selanjutnya adalah teta USDT untuk teta USDT juga sama teman-teman ya disini antara low stokastik juga membentuk sebuah low bullish hidden divergen ini tapi dia belum menyelang sepenuhnya tapi kita harap akan menyelang ya teman-teman ya ini antara low disini ini membentuk sebuah low disini dan low sini low disini dan low ini membentuk sebuah hidden divergen ya bullish hidden teman-teman bisa cek di Google gimana polanya nanti bisa dicek dulu ini akan membentuk seperti ini kemungkinan ini area akumulasi akira support sini akumulasi untuk melakukan serok ya ini di daily chart ini adanya semoga ini adanya ada batang hijau sini candle kuat ya untuk melakukan reversal teman-teman kok nanti di area $11 untuk resistan pertama dan di restan ketiga atas sebelumnya di $15 ya ketika tambah sampai $15 nanti kemungkinan melaju nanti ke 30 USD tapi nanti itu itu nanti akan saya bahas di selanjutnya yang penting kita disini adalah area akumulasi yang kuat disini ya teman-temannya kalau saya kira di area support ini $8 ya teman-temannya bisa teman-teman pertimbangan untuk share kembali atau membeli pembelian melakukan pembelian ya untuk akumulasi sini Oke untuk teta masih didukung dengan banyaknya event-event yang kuat ya foodnya masih kuat banget jadi eventnya sangat menjanjikan banget ya event sampai April sampai Juni ini eventnya sangat foodnya sangat-sangat gemilang teman-teman dan ini membuat teta ada kemungkinan untuk bulis kembali ya teman-teman jadi do your own research and keep hold keep invest and keep chuan teman-teman jadi lakukan pertimbangan matang-matang saya hanya melakukan analisa sendiri saya kira ini adalah support yang kuat untuk melakukan pembelian koin-koinnya semoga cepat reversal untuk menunjukkan bulis kembali Oke sekian dari analisa saya thank you teman-teman keep chuan keep hold and keep invest see you hai hai hai